Dua jet tempur canggih, Rafael bertabrakan di langit Perancis Timur. Kecelakaan ini pun menyebabkan kedua pilot pesawat tewas. Sementara itu, seorang pilot lainnya berhasil melontarkan diri dari pesawat setelah kecelakaan itu. Akan tetapi, pihak berwenang masih kesulitan menemukan keberadaan pilot dan seorang kadet penerbang lainnya. Atas peristiwa tersebut, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan duka yang mendalam. Kami berduka atas kematian Kapten Sebastian Mabire dan Letnan Matisse Laurence dalam kecelakaan udara dalam misi pelatihan Rafael. Tulis Presiden Perancis Emmanuel Macron di akun X. Sejauh ini belum jelas penyebab tabrakan yang menurut pihak berwenang terjadi di Colombe Les Belles, sebuah kota di timur laut Perancis. Walaupun pesawat tempur multiperan supersonik Rafael bisa digunakan untuk berbagai operasi. Beberapa operasi diantaranya memburu pesawat musuh, menyerang sasaran darat dan laut, melakukan pengintaian, dan bahkan membawa hulu ledak nuklir. Pesawat ini diketahui menjadi produk alat utama sistem persenjataan Perancis paling laris. Perancis telah menjual pesawat ini ke berbagai negara seperti Mesir, India, Yunani, Kroasia, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pada Januari lalu, Perancis telah memesan 42 jet tempur Rafael baru, yang pertama akan dikirim pada 2027. Militer Perancis kini telah memesan lebih dari 230 Rafael sejak jet tersebut mulai beroperasi. Pada Januari lalu, Perancis tersebut mulai beroperasi. Pada Januari lalu, Perancis tersebut mulai beroperasi.